Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum nafsi Didi'i imrat shulihah Adih hiasurati Adih hiasurati Wa anha Seu rafiqum Fi Taddi'sil SEÑOR tadi perkenalan saya ya menggunakan bahasa Arab karena saya akan membantuan Anda untuk mempelajari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Imro'atul Salihah. Waalaikum anta gaumunib. Bu I'im. Itu dia nama saya, nama lengkap saya, Siti Imro'atul Salihah. Anda boleh panggil saya Bu I'im. Suristu biluqaikum fida'li milu ghalang robiyah. Saya senang sekali bisa bertemu Anda dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagi yang dari SFB, mungkin ini sesuatu yang baru. Maksud saya SMP Negeri. Tapi bagi yang berasal dari MTS atau SMP Islam. SMP Media, SMP Islam Terpadu. Mungkin bahasa Arab sudah tidak asing lagi buat kalian. Tapi bagi buat yang asing, jangan dikhawatir. La takhaf wa la tahzan sa'ura fiqhukum. Saya akan membantu Anda. Baik. Wa ma'adha se'awalinu kum fi taqdi nitira sahfiha dalyaum. Apa yang akan saya sampaikan untuk pembukaan pembelajaran hari ini? Sa'u'alinu kum awalan al-ma'adha adhi rahsiyah. Wa aqallu mi'ayari iktimal. Wa taqiyim ingati jadid irosah. Apa itu? Yang pertama, al-ma'adha adhi rahsiyah. Itu adalah materi pembelajaran. Nanti kita akan sebutkan materi kita apa saja. Aqallu mi'ayari iktimal. Apa itu? Itu adalah KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Nanti Anda disebut tuntas dalam pembelajaran ini jika Anda mendapatkan nilai berapa. Taqiyimu nanti jadid irosah. Maksudnya adalah penilaian pembelajaran. Nanti saya akan sebutkan apa yang dinilai dari Anda dalam pembelajaran ini. Taip. Saya melalui predominantly. Ata tuahkan kelihatan membelajaran. Dalam kelihatan kelihatan. Hai patik. Sebenci kita akan sebutkan baik. Taip. Satuma al-ma'adha adhi rahsiyah. Ma'adha adhi rahsiyah. Mo'adha adhi rahsiyah. Kata upah. Ena al-ma'adha adhi rahsiyah. Kemah adhi rahsiyah. Kemah adhi rahsiyah. An-hah adhi rahsiyah. Kata upah adhi rahsiyah. Kata upah adhi rahsiyah. All-hah adhi rahsiyah. Aruf itu adalah menyapa, kesapaan dan perkenalan Seperti dalam pemberajaran bahasa yang lain, diawali dengan memperkenalkan diri, saling mengucap Suma al-usrah wal-bayt ma'ali al-usrah keluarga wal-bayt rumah Kita akan mempelajari tentang nama-nama anggota keluarga, benda-benda yang ada di rumah, juga ruang-ruang yang ada di rumah Suma al-usrah, nanti apa yang akan kita pelajari di sekolah Tentang tema di sekolah, kita akan mempelajari tentang ruang-ruang di sekolah, serta beberapa fasilitas dan aktivitas di sekolah Suma taksimul kalimah, ini untuk tata bahasa ya Nanti di awal kita akan mempelajari dulu pembagian kata, benda-benda, benda-benda kerja, macam-macam kita pelajari nanti Al-arkom, angka, mulai dari 0 atau 1 sampai 100 Adomir, kata ganti, bagaimana kata ganti untuk orang pertama, bagaimana, kedua, ketiga, bagaimana Begitu ya Suma al-usrah wal-usrah 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 Mufrah itu kata yang tunggal, unsrah itu kata yang bendanya ada dua Wal-usrah wal-usrah, kata yang bendanya lebih risih dari iklan Itu nanti yang akan kita belajari di pembelajaran semester ini Suma ada ungkapan Suma ada tabirat Apa itu tabirat? Tabirat itu adalah ungkapan-ungkapan Jadi sebenarnya tidak ada bahasa yang bisa diterjemahkan dengan persis kebahasa lain Untuk semua kalimat Jadi ada kalimat-kalimat tertentu yang dalam bahasa Misalnya bahasa Indonesia Artinya begini Jadi nanti kalau diterjemah ke Arab begini Contoh Dalam bahasa Indonesia Wah itu kan dan Artinya Dan dalam bahasa Arab disebutkan dengan wah Kalau kita mau bicara dan-dan Merias wajah dan-dan Tidak bisa kita mengatakan wah-wah Nah seperti itu tidak bisa Nah dalam semester ini Anda nanti akan mempelajari ungkapan untuk al-ishtiaan Minta tolong Gimana caranya orang Arab kalau minta tolong Kita mempelajari itu Kemudian Tolabul khudur Memanggil Bagaimana caranya memanggil Pengumuman-pengumuman Nah seperti itu Kemudian Al-Amru bilmubadar Memerintah untuk segera Nah itu bagaimana kalimatnya nanti Juga Juga Pembelajaran bahasa Arab ini dan juga PAI Itu baru Baru KMA-nya Baru kurikulumnya Jadi Belum ada itu di perpustakaan Lalu bagaimana Nanti anda akan mendapatkan kiriman berupa file Silakan di download file itu Kemudian jika anda mempunyai printer Silakan di print Jika tidak berarti anda mempelajarinya secara e-book Nah ini nanti sambulnya seperti ini ya Nanti kalau download pastikan sambulnya seperti ini KMA-nya berapa toh? Untuk meluluskan diri dari UKBM ini Materi kadit Setiap kaditnya harus mendapatkan berapa? Salat al-ismani wa sabawna 72 Jadi minimal anda harus mencapai 72 Dalam setiap penilaian Penilaiannya apa saja? Nah ini dia Ramaliyah dutakim Anda nanti Nilai rapot anda itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari Fahmul Masmur Yaitu Test tentang kemampuan mendengar Berbahasa Anda harus bisa mendengar-dengar baik Karena kalau salah dengar Salah pengucapan Salah penulisan Salah pemahaman Jadi kita akan mempelajari bagaimana mendengar yang baik Cuma al-kalam Nilai diambil dari Percakapan Dan Hafalan Mugradat Jadi tentang berbicara Itu al-kalam Semua al-kira'ah Kemampuan membaca Semua al-kitabah Kemampuan menulis Jangan takut Jangan khawatir Kita akan belajar pelan-pelan Dengan santai Semoga bisa tercapai Semua ketiga Terima kasih telah menulis Anda pasti Sudah mengenai semuanya Semua al-an Ad-wit-ha Dan milaf Dibadji Di Rasa Untuk pembelajaran hari ini Setelah Anda menyimak video ini Yang harus dilakukan Hanya satu Isilah Angkat ini Angkat ini akan saya gunakan Untuk Bagaimana kita akan belajar Silahkan di cek Linknya Di Google Classroom Atau boleh dicatat di sini juga Silahkan masuk ke Google Classroom Atau catat di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton